tumis daging sapi dan brokoli bawang putih daging sapi diiris tipis iris bawang bombay sesuai selera dipisah seperti ini supaya nanti numisnya gampang dan juga kasih irisan daun bawang paprika merah diiris sesuai selera ini aku kasih paprika karena memang punya kalau tidak punya cukup dengan bawang bombay saja bawang putih cincang buat nanti tumis brokoli nah udah selesai udah siap untuk masak nanti bumbu-bumbu lengkapnya aku masukin di description box bumbuin daging sapi tambahkan setengah sendok merica satu setengah sendok teh tepung jagung atau tepung maizena satu sendok makan kecap asin sekitar 1 sendok teh minyak wijen kalau gak punya gak apa-apa dan 1 sendok oyster sauce atau saus tiram aduk-aduk rata diamkan kurang lebih 15 menit panaskan wajan dan beri minyak tumis bawang bombay sampai layu ini pakai apinya api sedang aja dulu ya supaya bawang bombaynya gak gosong kalau bawang bombaynya sudah layu besarkan api lalu masukkan daging sapi tumis sampai daging sapi kuning kecoklatan lalu tambahkan paprika merah ditumis sampai beberapa menit tambahkan setengah sendok gula aren dan satu sendok makan kecap hitam tapi kalau gak punya pakai kecap manis dan gak usah pakai gula masukkan daun bawang tumis sebentar cicipin lalu boleh diangkat sekarang kita masak untuk brokoli tumis bawang putih sampai harum masukkan brokoli dan beri sedikit air sambil ditumis-tumis tutup dan diamkan kurang lebih 4 menit larutkan 1 sendok teh tepung maizena dengan air dan tambahkan 1 sendok teh saus tiram tambahkan penyedap rasa atau garam tumis-tumis sebentar cicipin rasanya lalu diangkat sudah selesai sudah selesai simple sekali masaknya dan juga dijamin enak thanks for watching see you di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati